Luis Enrique ingin datangkan Johor Veli ke PSG. Sementara itu, Eric Ten Hag siap jadikan Dan Henderson, keeper utama MU. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jebalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Arsenal ditahan imbang FC Nuremberg di Laga Pramusim. Arsenal melakoni pertandingan uji coba menghadapi klub kasta kedua Liga Jerman Nuremberg. Laga ini berlangsung di Max Mark Lok Stadium. Michael Arteta memainkan beberapa pemain intinya sejak awal pertandingan. Hasilnya, Bukaiosaka berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-7. Namun, dengan 100 plus bermain imbang 1-1, musik pergedua mereka, Carl Jacob Hain, melakukan blunder fatal pada menit ke-62. Christian Pulisic resmi jadi pemain baru AC Milan. AC Milan resmi mengumumkan keretangan Christian Pulisic dari Chelsea melalui situs resmi klub pada Jumat waktu sempat. Pulisic mendapat kontrak jangka panjang di AC Milan selama 4 musim hingga 2027. Ia juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Polisi sendiri bakal mengenakan nomor punggung 11 di Milan. Meski demikian, Milan tak mengungkap nilai transfer dari pemain 24 tahun tersebut. Agen bantah Donnarumma bakal hengkang dari PSG. Sempat muncul kabar bahwa Jan Luigi Donnarumma bakal meninggalkan PSG pada musim panas ini. PSG digosipkan merasa bahwa keeper timnas Italia itu gagal memberikan performa terpak sejak didatangkan 2 musim lalu. Sementara Donnarumma dilaporkan merasa PSG terlalu sering berganti pelatih hingga membuatnya tak nyaman. Namun, kabar itu langsung dibantah oleh agen Saint-Gieber yang menegaskan Donnarumma masih masuk ke rencana Luis Enrique. Darwin Nunes pakai nomor 9 Liverpool musim depan. Darwin Nunes akan mengenakan nomor punggung 9 di Liverpool pada musim depan. Nomor tersebut memang kosong setelah Roberto Firmino yang memakainya sejak 2017 meninggalkan Liverpool karena kontraknya habis. Nomor 9 sendiri tidak asing bagi Nunes karena dia memakainya saat memperkuat Benfica. Dengan nomor itu, Nunes tampil tajam di musim terakhirnya bersama Benfica dengan mencetak 34 gol dan 4 asis. Sadio Mane tidak masuk ke rencana Bayern Muggen. Kepastian masa depan, Sadio Mane nampaknya bakal segera terungkap. Kicker mengklaim bahwa Mane akan menyelesaikan karirnya di Jerman lebih cepat. Yang dikabarkan akan didepak oleh Bayern Muggen pada musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Bayern Muggen sudah memutuskan untuk berpisah dengan Mane. Pastu kalau dilaporkan kurang srek dengan gaya bermain sang binger. Apalagi musim lalu, ia sempat terlibat cekcok dengan Leroy Sane. Hasilnya pihak klub sepakat untuk tidak menyertakan Mane dalam skema tim musim depan. Cristiano Ronaldo sudah kembali ke Al Nasser. Klub-klub Arab Saudi tengah bersiap untuk menjalani latihan pramusim. Seperti diketahui, Saudi proli alias Liga Arab Saudi akan bergulir lagi untuk jalani musim 2023-2024 pada 11 Agustus mendatang. Dilansir oleh Dali Mail, Cristiano Ronaldo sudah selesai habiskan liburan musim panas dan kembali ke squad Al Nasser. Kedatangan sang bintang ke pusat altyan telah diposting oleh Al Nasser melalui Twitter resmi mereka. Leonardo Bonucci diusir dari Juventus. Kontrak Bonucci bersama Juventus masih tersisa sampai Juni 2004. Pecburusnya 36 tahun itu pun berharap bisa memainkan musim 2023-2024 sebagai musim terakhirnya. Namun, keinginan Bonucci tak dikabulkan oleh Juventus. Dilansir oleh Tuto Mercato Web, Direktur Teknik Juventus Cristiano Giontoli, mengonfirmasikan bahwa sang kapten tidak lagi menjadi bagian dari rencana klub. Bersama Weston McKinney, Bonucci akan diusir dari Juventus. Chelsea ingin segera melepas PRM-Brick Aubameyang. Aubameyang menjalani musim perdana-nya di Chelsea secara buruk. Selain jarang diberi kesempatan bermain, ia hanya mampu mengumpulkan 3 gol dari 2-1 laga. Melihat besaran gajinya, maka The Blues ingin segera melepasnya. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Chelsea telah berusaha melepas sang pemain ke klub ke Arab Saudi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai karena Aubameyang masih ingin bermain di klub Eropa. Luis Enrique ingin datangkan Joao Felic ke PSG. Joao Felic menjalani paru kedua musim lalu dengan status pinjaman di Chelsea. Namun, klub asal London itu memilih untuk tidak mengikat sang pemain secara permanen karena tidak cocok dengan rencana Mauricio Pochettino. Jadi dilansir oleh 90 Minutes bahwa pelatih anyar PSG Luis Enrique dikabarkan ingin memboyong Felic di musim panas ini. Namun, PSG lebih tertarik untuk mendatangkannya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Di incar MU dan Barcelona, Fiorentina pasang harga Sofian Amrabat. Sofian Amrabat diminati oleh Manchester United dan Barcelona usai tampil gemilang bersama Fiorentina dan timnas Maroko. Kini laga Zeta Delosport melaporkan bahwa Amrabat telah meminta pihak klub untuk menjualnya. Di sisi lain, Fiorentina sendiri kabarnya mematok harga senilai 35 juta euro untuk Sofian Amrabat. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh MU maupun Barcelona untuk menggayat sang pemain. Dele Ali sempat pertimbangkan pensiun di usia 24 tahun. Dalam wawancaranya dengan Gary Neuville, Dele Ali mengungkapkan soal trauma masa kecilnya. Trauma tersebut diayah kini sebagai akar dari semua perpasalahannya yang salah satunya berujung ketergantungan kepada obat tidur. Hal itu kemudian berdampak terhadap karir Ali sebagai pesepak bola profesional. Sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan, karir Ali justru merosot. Hal itu membuatnya sempat mempertimbangkan pensiun di usia 24 tahun. Manchester United tolak tawaran dari Kelata Sarai untuk Fred. Fred saat ini jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual Manchester United sebab tenaganya tidak lagi dibutuhkan untuk musim 2023-2024. Sejauh ini, Fulham menjadi klub terdepan untuk merekrut sang gelandang. Namun, Gelata Sarai ternyata diam-diam juga menaruh minat kepada Fred. Maka dilansir Fabrizio Romano, klub asal Turki itu tidak mengajukan penawaran, namun ditolak oleh MU. Hal ini karena tawaran tersebut di nilai terlalu rendah. Sebelumnya, Manchester United dilaporkan telah mematok harga Fred di angka 20 juta euro. Al-Itifak goda Jordan Henderson gaji lima kali lipat Penujuan Steven Gerard sebagai pelatih baru, Al-Itifak menjadi alasan utama mereka tertarik mendatangkan Jordan Henderson. Hal inilah yang membuat Al-Itifak siap memberikan tawaran besar kepada Kapten Liverpool itu. Dilansir Fabrizio Romano, Al-Itifak menggoda Jordan Henderson dengan gaji lima kali lipat jika ia bersedia hengkang dari Anfield. Jadi kabarnya Henderson akan berbicara dengan Jurgen Klub mengenai masa depannya. Everton resmi datangkan Asli Yang Klub Premier League, Everton resmi mendapatkan pemain senior yang pernah membela Manchester United Asli Yang pada Kamis waktu setempat. Pemain yang juga pernah membela Inter Milan itu diikat kontrak satu tahun. Selama dua musim terakhir, Asli Yang tampil dalam kostum Aston Villa. Namun, Villa tak memperpanjang kontraknya saat habis pada Juni lalu. Kini kehadiran yang diharapkan mampu menambah pengalaman berharga bagi squad Everton. Bayer Mujan buka peluang pinjamkan Ryan Grafenberg Saat ini, stok gelandang Bayer Mujan cukup melimpah. Terlebih, mereka telah mendatangkan Konrad Leimer dan Rafael Guerreiro pada musim panas ini. Apalagi Marcel Sabitzer juga telah kembali dari masa peminjamannya di MU. Oleh karena itu, Kiker melaporkan bahwa Bayer Mujan berencana meminjamkan Ryan Grafenberg. Opsi peminjaman itu juga seakan menjadi jawaban atas keresahan Grafenberg yang seringkali mengeluhkan kurangnya menit bermain. Halitihat serius kejar Fabinho Belum selesai dengan transfer Jordan Henderson, Liverpool kini dihadapkan pada rumor transfer lainnya. Dilansir oleh The Athletic, klub asal Arab Saudi, Al-Ithihat berencana memboyong Fabinho pada berusaha transfer musim panas. Kabarnya, Al-Ithihat siap menebus pemain asal Brazil itu seharga 46,7 juta euro. Harga itu sedikit lebih tinggi dari harga pasaran sang pemain di kisaran 42 juta euro. Jadi, Liverpool diklaim siap rekusiasi mengenai transfer ini. AC Milan tak jadi kejar Adama Traore di musim panas. Pada musim panas ini, AC Milan butuh sosok winger kanan baru setelah di musim kemarin. Yacine Aldi dan Junior Mesias tampil begitu mengecewakan. Radar mereka pun tertuju kepada Adama Traore yang bisa direkrut secara gratis. Namun, AC Milan pada akhirnya membeli mundur dari transfer Adama Traore. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Rosoneri batal mengejar Traore karena profil sang pemain dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan taktik Stivano Pioli. Everton ajukan tawaran untuk datangkan Anthony Elanga. MU disebut hanya memiliki anggaran transfer senilai 120 juta ponsterling. Sebagian besar anggaran tersebut sudah digunakan untuk merekrut Mason Mount. Keinginan Eric Ten Hag untuk memperkuat skuadnya bergantung dengan penjualan pemain. Kini menurut laporan 90 Minutes, Elanga menjadi salah satu pemain yang dapat meninggalkan Manchester United. Sebab sang pemain telah masuk dalam incaran Everton. MU disebut memasang harga sebesar 15 juta hingga 20 juta ponsterling. Liverpool mulai bermanuver untuk bajak Levy Cholwil. Liverpool saat ini terang berburu back tengah baru. The Reds dilaporkan butuh palang pintu untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dilansir oleh Talksport, salah satu pemain yang jadi incaran The Reds adalah Levy Cholwil. Bahkan Liverpool diam-diam sudah menghubungi perwakilan sang back. Menurut laporan itu, Cholwil saat ini membuka diri untuk pindah ke Liverpool. Yang bakal pergi dari Chelsea jika mereka tidak bisa memberikan jaminan jam bermain. Eric Ten Hag siap jadikan dan Henderson keeper utama MU. Manchester United saat ini tidak memiliki keeper utama. Pasalnya David De Gea sudah dikonfirmasi tidak melanjutkan karirnya di Old Trafford. Saat ini MU dikabarkan sedang berusaha mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Pelatih MU, Eric Ten Hag mengakui timnya membutuhkan pengganti De Gea. Namun Ten Hag menyebut bahwa timnya tidak harus membeli pemain baru. Ia menilai dan Henderson berpotensi menjadi keeper utama baru Manchester United.